Dan saat ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari peternak tentang ambing badas apiprah. Pertanyaannya begini, dok bagaimana cara membedakan apakah si ambing itu mastitis ataukah sedang mau melahirkan? Karena dua-duanya besar. Oh iya, sebelum lanjut ke videonya, dukung channel ini dengan cara tonton sampai habis. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama kami dari Pre-Indonesia. Para peternak semuanya, jadi kita bicara masalah kesehatan ambing ya. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi apakah ambing itu sedang bermasalah ataukah tidak. Untuk sapi-sapi yang sedang persiapan melahirkan. Jadi memang kita sudah sama-sama tahu kalau ketika sapi itu sedang melakukan periode persiapan kelahiran, maka 2-3 minggu sebelumnya untuk induk-induk yang dia sudah pernah melahirkan, dia butuh waktu sekitar 2-3 minggu untuk mulai melakukan kolostrogenesis dan laktogenesis namanya. Jadi ada proses pembesaran sel-sel ambing untuk mulai menyiapkan kolostrum dan mulai berproduksi susu. Nah, tetapi dalam hal yang sama memang betul. Ketika ambing itu mengalami mastitis, maka ambingnya juga membengkat. Dia mengalami peradangan sehingga dia membesar dan ini bengkat. Cuman memang antara yang satu mastitis dengan satu yang sedang persiapan melahirkan tentu berbeda. Meskipun dua-duanya sama-sama penampakan luarnya adalah besar. Cara membedakannya begini, kalau si ambing itu mastitis, maka otomatis dia tidak sedang memperbesar sel-sel ambingnya tapi adanya peradangan. Dan ketika peradangan itu terjadi, maka yang akan tampak adalah panas, merah, kemudian dia akan muncul jaringan-jaringan ikat sehingga dia penampilannya adalah keras. Nah, kalau sapi-sapi itu sehat, maka penampakan seperti keras, kemudian merah, kemerahan, kemudian panas, dan penimbulan jaringan-jaringan ikat itu tidak terjadi. Sel-sel ambing ini seperti spons, seperti busa, yang kalau dia di tekan dia akan mengecil, kemudian dia akan berkembang kembali. Ya, seperti spons, sehingga dia memang lunak, kenyal begitu. Jadi, cara sederhana untuk membedakan apakah sapi anda ini ambingnya sedang mastitis atau tidak, adalah dengan cara untuk memegang konsistensi dari si ambing itu sendiri. Ya, kalau dia merah, panas, kemudian keras, maka kemungkinan besarnya dia mastitis. Tapi sebaliknya, kalau si ambing itu yang sehat, maka konsistensinya harusnya dia tidak ada panas, dia tidak ada pengerasan, dan dia tidak ada warna yang kemerahan pada si ambing itu. Tetapi ingat, jangan sekali-sekali anda melakukan pemeriksaan dengan cara memerah untuk sapi-sapi yang sedang bunting dan belum melahirkan, apalagi sapi-sapi yang sedang kering kandang. Karena begitu anda melakukan pemerahan, hanya untuk mungkin anda dengan alasan dali untuk mengetahui apakah yang keluar itu sesuatu atau enggak, maka secara otomatis sebetulnya anda mulai untuk membuka kanal dari puting, dan mulai mengaktifkan sel-sel ambing. Dan ketika anda melakukan ini, kemudian anda tidak melakukan prosedur kering kandang yang betul, maka resiko berikutnya adalah mastitis. Sehingga makanya sering saya mendengarkan laporan, sering saya melihat, ada banyak petunak-petunak yang merasa sudah melakukan prosedur kering kandang yang benar, tetapi karena dia ingin memeriksa apakah sapinya mastitis, apa enggak menjelang melahirkan, justru sapinya akan mastitis setelah melahirkan. Karena kanal putingnya sudah mulai terbuka dan bakteri-bakteri bisa masuk. Ya, indikasi yang lain untuk meidentifikasi apakah sapinya ini sedang mastitis apa enggak adalah dengan cara melihat keseimbangan antara ambing yang sebelah kiri dengan yang kanan, antara yang depan dengan belakang. Karena biasanya mastitis itu tidak terjadi secara keseluruhan. Biasanya mastitis itu terjadi antara satu kuarter atau lebih dari satu kuarter, tetapi yang perlu diingat bahwa satu kuarter dengan kuarter yang lain ini kan terpisah ya, sehingga kebengkakan itu tidak selalu terjadi pada semuanya. Bisa jadi terjadi hanya pada salah satunya saja. Sehingga salah satu cara untuk mengidentifikasi adalah dengan cara untuk melihat apakah ada salah satu di antara empat kuarter itu yang lebih besar daripada kuarter yang lain. Dan ini adalah indikasi mastitis. Ya, seperti pada gambar ini. Nah, ini menunjukkan kalau ambing yang sebelah kiri ini lebih besar daripada ambing sebelah kanan dan ini adalah indikasi mastitis meskipun secara keseluruhan ambingnya besar. Ya, jadi teman-teman semuanya ini informasi yang sederhana tetapi penting supaya Anda bisa membedakan antara ambing yang mastitis dengan ambing yang persiapan melahirkan meskipun sama-sama besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pertanyaan-pertanyaan berikutnya di video berikutnya lewat Dairi Pro TV. Terima kasih. Terima kasih.